Terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru and happy watching Semuanya terima kasih sudah klik video Alfie Mokosuru Dan di video kali ini aku akan bahas tentang bagaimana cara mengatur jasa kirim di Shopee Pertama-tama kalian masuk di akun kalian Shopee Klik toko saya Kemudian scroll ke bawah Disini ada tulisan jasa kirim saya Teman-teman klik disana Nah untuk alamat toko pastikan alamat toko sudah sesuai dengan produk Dari manakah produk yang akan di order oleh pembeli itu berangkat atau dikirimkan Disini pilihan kurir yang ada Ada antar aja J&T Express, C&T Ekonomi, ID Express, Ninja Express Sampai pos kilat khusus Ini yang ada di toko ku itu hanya C&T Express Kalau teman-teman mau mengaktifkan secepat Halu atau secepat REG Kalian sentuh aja disini nanti otomatis akan aktif Atau jika ingin menonaktifkannya tinggal disentuh lagi Nah maka ini sudah nonaktif Jika teman-teman belum mengetahui produk atau jasa kirim ini Teman-teman bisa klik di tulisan I di pojoknya ini Contoh Teman-teman klik Ninja Express Jika teman-teman belum mengetahui Ninja Express Klik Nah nanti akan muncul pemberitahuannya atau penjelasannya Ini disini Ninja Express adalah jasa kirim yang menawarkan jasa antar ke kontor atau penjemputan Untuk produk dengan ukuran besar Mohon gunakan berat volume sebagai berat produk Ini ada customer care-nya juga Whatsapp Ada webnya juga Ada line Itu teman-teman Cara bagaimana mengaktifkan atau menonaktifkan jasa kirim yang ada di toko kita Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa ditulis di kolom komentar Jangan lupa keep sharing Semoga bermanfaat And see you next time